Selamat ulang tahun, happy birthday to me Selamat ulang tahun buat diriku sendiri, Cece Jangan tanya umur please, karena umurku Kayak ngomongin buil lu aja ya Umur gua ya udah Menuju dewasa Bukan udah menuju dewasa lagi, tapi udah dewasa Udah cukup mature, jadi umur gua 25 Tidak ada bupung, 35 teman-teman Makanya udah ketahuan kan, udah ada beberapa keriput disini Ada keriput disini, ada keriput disini Udah gak bisa bupung ya, umurnya berapa Oke teman-teman, jadi ini adalah video pertama gue Terserah mau dibilang ini podcast Atau video ala-ala Youtube Intinya mau di upload ke Youtube dan Instagram Gua sharing, sharing apa aja Nanti ke depannya tuh mudah-mudahan bermanfaat Buat teman-teman yang nonton ya Apapun, kalau gak bermanfaat yaudah gak usah ditonton Sesimpel itu Dan bisa sharing-sharing juga sama teman-teman gua Yang mungkin berada lebih jauh disana Nanti kita akan sharing-sharing online ya Bareng-bareng disini Tapi di video kali ini Karena memperingati hari ulang tahun gue Sudah lewat beberapa hari yang lalunya 10 Agustus, tolong diingat Gak ada juga yang mau nginget ya Gua pengen sharing resolusi Nah, kalau misalnya orang-orang biasanya buat resolusi tuh di tahun baru ya Kalau gua gak lalu gua Gua resolusi tuh setiap Habis ulang tahun gua buat resolusi Nah, jadi gua mau bahas tentang resolusi Gua di setahun belakangan Berarti di tahun 2023 ya Pas ulang tahun di tahun lalu tuh gua sempet nulis resolusi Ada beberapa nih Di sebuah buku Ada 26 resolusi Dan gua biasanya nulis itu Di buku jurnal ya Jadi gua ada buku jurnal nih teman-teman Kayak gini ya Di buku jurnal gua Ini bukunya gue pake untuk tulis apa aja Untuk curhat Untuk nulis informasi-informasi Atau knowledge baru Dari buku-buku baru Dari podcast Dari video apapun Yang menurut gua penting Poin-poinnya gua catat disini Nah, termasuk salah satunya adalah Buat gua bikin jurnal ya Jurnal ulang tahun Nah, gua mau baca ini nih Tahun lalu di bulan Agustus 2023 Gua sempet nulis Bisa dibilang resolusi mungkin ya Tapi ini judulnya adalah The Things or Habit That I Need to Improve Untuk satu tahun ke depan Gua pengen bacain Satu-satu ada di sekitar 26 Tapi mungkin ga semuanya gua bacain Dan sekalian gua juga akan Knowledge atau ngaku Ini kira-kira resolusi ini Apa Dilakukan atau tercapai atau enggak Di tahun ini ya Ini kayaknya buka resolusi deh Lebih ke habit ya Yang harus di-improve Jadi, nomor satu langsung aja dibacain ya Don't easily get distracted while at work Jadi, gua sadar bahwa gua ini Gampang banget ke district Sama hal-hal di luar pekerjaan Karena kan biasa pekerja Nine to five ya Dan itu tuh gua pikir Kayaknya gua gak produktif deh Udah punya waktu segitu banyak Ya, gua udah susun apa yang mau gua lakukan Tapi itu Gak tercapai Dan gua sadar itu Akhirnya setahun lalu Gua coba untuk Ayo dong, jangan gapake district Sama hal-hal yang Hal-hal di luar Dari yang seharusnya dilakukan setiap hari Nah, makanya gua coba Itu untuk komik Sama jadwal yang udah gua buat Setiap hari Dan gua punya yang namanya Satu buku Ya, ini namanya Buku agenda Atau daily planner ini Buku ini Nah, buku ini tuh Gua beli di Grand India Ini buku Beda sama buku yang lain Karena dia tuh Udah ada kayak gini loh Temen-temen itu ya Jadi, ini tanggal berapa nih? Ya, kita uwan deh Ya, gak apa-apa ini Buat Februari Ini ada jam-jamnya nih ya Dari jam 8 sampai jam 5 sore Itu bener-bener gua tulis disitu Jadwal gua Apa aja setiap harinya Dan biasanya kalo pagi tuh Yang gua buka adalah Pertama dalam buku ini Gua jadi tau Hari ini apa yang akan gua lakukan Lalu hari kemarin Apa yang keskit Dan yang bisa dilakukan di hari ini Dan bisa juga untuk Ngejatwalin Schedule ya Misalnya 2 hari lagi Atau besok Atau seminggu lagi Itu gua tinggal tulis aja Sesuai sama tanggal Dan jamnya mau gua kerjain Itu kapan Dan biasanya gua juga bagi nih ya Dalam sehari itu Gua akan bagi 2 waktu Pertama adalah Waktu pagi dan waktu sore Waktu pagi tentu saja Jam 9 Atau jam 10 pagi Gua mulai kerja Sampai jam 1 siang ya Biasanya Atau jam 12 siang Sebelum makan siang Itu adalah waktu pagi gue Dan waktu yang kedua Dan waktu yang kedua adalah Waktu siang Menjelang sore Itu jam 1 sampai jam 5 Sore ya Itu apa yang gua lakukan Biasanya kalo waktu pagi Gua banyak melakukan Hal-hal yang penting ya Yang urgent yang harus dilakukan hari itu Biasanya terkait dengan pekerjaan Pekerjaan Ntar waktu siangnya Udah mulai santai ya Udah bukan Hal-hal pekerjaan lagi nih Yang banyak dilakukan Tapi lebih ke Misalnya gue bikin Plan baru Atau gue buka Rute tour baru Itu bisa dilakukan di waktu siang Bisa juga misalnya meeting Sama siapapun ya Itu dilakukan di waktu siang Dan nonton podcast Baca buku Itu dilakukan di waktu siang Jadi waktu siang tuh Waktu yang bebas Yang lebih ke kreatif Lebih ke kreatif Banyak menggunakan otak kanan Nah waktu pagi itu Banyak menggunakan otak kiri Biasanya ngitung-ngitung Masih fresh ya Di waktu pagi Ngitung budget Dan segala macem Terus Waktu pagi itu Juga ngecek-ngecek Kerjaan Kerjaan Karyawan-karyawan gue Terus juga Waktu pagi itu Banyak gua lakukan Untuk Meeting internal Jadi pas otaknya Masih fresh tuh Oke kita lakukan di pagi Pas udah ngebul Langsung Pakai otak kanan Yang lebih santai Gitu Oke Jadi gua akuin Satu tahun ini Udah bisa improve Sekitar 90%nya Jadi gua udah gak gampang Ngedistrik lagi Sama hal-hal Gak penting Jadi udah jarang lagi Nih lari Lari Udah kabur ke cafe Untuk sekedar Kadang-kadang sih ya Bukan kadang-kadang sih Gua ada waktu Ngafe itu Setiap hari Jumat Biasanya Setiap hari Jumat Gua kantor dulu Pagi Abis nyelesaian pekerjaan Atau meeting Sebentar internal Abis itu gua cabut Nah gua cabut ke cafe Itu juga enggak Yang cuma Hayi-hayi gitu ya Enggak Karena gak ada yang Bisa diajak Hayi juga Jadi sendirian Itu ngafe Bener-bener Banyak Menggunain otak kanan Di cafe Ya Sambil santai aja Itu ada waktunya Di Jumat Dulu itu gua sering banget ya Kayak belanja Tiba-tiba ke mal Atau ke salon Di jam-jam kerja Jadi banyak hal-hal Yang mengganggu Pekerjaan yang harusnya dilakukan Akhirnya setahun ini Gua Sudah itu Oke yang kedua Adalah Hang out With Bestie Week Gua akuin ini adalah Yang susah untuk gua lakukan Kenapa? Karena Bukan karena gua Enggak bisa spend waktu ini Tapi Bestie-nya gak ada Bisa diajak jalan-jalan Gitu loh Bahkan Bukan weekend ya Friday Friday out tuh gak ada Susah banget ya Bestie gua tuh Sama-sama sibuk Karena kita di usia produktif Walaupun mereka Ibu rumah tangga Juga mereka sibuk Untuk antar anak Untuk Jagain anak di rumah Jadi bener-bener Di usia-usia sekarang nih Lebih banyak Jalan-jalan sendiri Atau sama keluarga ya Dibandingin sama Bestie-Bestie Itu Atau ada Bestie gua yang nonton ini Please dong Ayo kita Spare waktu Untuk kita Sekedar hangout Atau Ya Ngobrol-ngobrol Coffee talk Gitu Yang ketiga Hmm Apa nih ya You know my value My worth And stop being needy Oke Jadi gua menyadari bahwa Beberapa tahun belakangan Bukan belakangan Tapi beberapa tahun yang lalu Itu gua adalah orang yang termasuk Nidi Nidi dalam artian adalah Gua tuh Bisa diakui Bukan bisa diakui ya Tapi mengakui bahwa Gua sangat membutuhkan Orang lain Untuk Untuk Mevalidasi diri gua sendiri Atau Untuk Ya untuk banyak hal lain Jadi gua butuh Orang lain Dan Itu terkadang Membuat Gua Jadi kelihatan Gak asik gitu Karena terlalu Agresif Mungkin bisa dibilang Terlalu Ya mengejar Mengejar sesuatu Terutama ini dalam Hal hubungan dengan Orang lain ya Bisa dengan siapapun Dengan teman Rekan kerja Atau dengan Pasangan Kayak gitu Nah Jadi mood gua itu Bisa dibilang Sangat depend Sama bagaimana Orang lain Memperlakukan gua Atau berinteraksi Dengan gua Contohnya Contohnya Apa ya Contohnya Oke Contohnya saat Gua lagi ada konflik Dengan Seorang teman Terus ya Kita akan berantemin Conflik itu Gak berantemin Gimana sih Saya debat-debat Dikit lah ya Terus ada satu Beberapa perkataan Dari Orang itu Yang Mengenai mental Jadi kena mental Gitu ya Mungkin Bisa berbentuk Kritikan Misalnya Eh lu tuh Gua kasih tau ya Lu tuh Jangan begini Harusnya lu tuh Begini Nah Apa Setelah gua dikritik Kayak gitu Bukannya gua terima Dengan baik Atau buat Jadi bahan refleksi Tapi malah jadi bahan Enggak gua gak kayak gini Pokoknya lu harus Apa Enggak boleh buat statement Kayak gitu ke gua ya Gua tuh gak kayak gini Orangnya gua tuh Gini Terus kalo orang yang temen gua itu Enggak feedback Dengan positif Itu gua jadi Jatuhnya tuh Kayak Terlalu agresif Minta perhatian Temen gua itu Dan terjadinya tuh Terkesan Ngejar-ngejar Gitu loh Itu yang gua akuin Beberapa tahun Belakangan Gua orangnya kayak gitu Tapi akhirnya setahun ini Gua improve Kayaknya gua Jangan Jadi orang yang gak asik Kayak gitu deh Itu kan gak asik ya Ya kan Orang yang terlalu Depend sama orang lain Itu kan gak asik Akhirnya gua belajar Bagaimana Gua itu Mencintai diri gua sendiri Gua nerima diri gua Apa adanya Dengan begitu Gua bisa menerima Kritik orang lain Dengan lebih positif Terus Gua juga gak depend Sama orang lain Setelah orang lain Mau ngomong apa Ya Gak Mempengaruhi Mental gua Sama sekali Gitu Gua udah mulai Tau Oh kelebihan gua Kayak gini Kekurangan gua Kayak gini Dan gua mengambil Kekurangan gua Dan gua Improve kelebihan gua Gitu ya Itu udah gua lakukan sih Setahun belakangan ini Dan alhamdulillah Gua merasa Gua udah lebih Dewasa ya Udah gak Kayak anak kecil Lagi Jadi Lebih Asik lah Oke Langsung Berikutnya Oke Let people Who disrespect Me go Itu tadi Jadi Kalau misalnya Kita berhubungan Sama orang lain Misalnya Yang Sama siapapun Itu ya Terkadang Kita itu Tadi lagi Balik lagi Kita depend Sama orang lain Jadi kalau ada orang itu Kita senang Kalau gak ada orang itu Kita Gak senang Kalau kita lagi sama teman-teman Kita senang Tapi kalau lagi gak sama teman-teman Kita gak happy Gitu Sekalipun Orang-orang itu Atau teman-teman itu Atau komunitas itu Toxic Atau gak baik Itu buat kita Kita sadar Kita tetap aja Gitu Ada disitu Karena kita butuh Validasi dari orang lain Kita butuh Energi dari orang lain Supaya kita Supaya kita Apa kita sih Gue maksudnya Supaya gue itu aman Dan merasa Apa ya Supaya merasa tenang Itu Intinya adalah Gue butuh Orang lain Untuk merasa Gue itu Bisa menerima diri gue Gitu Apa sih Gue ngomong apa sih Dan mana yang gak baik Buat gue Jadi gak baik Buat gue Itu sekarang Gue tinggalkan Dan gue Gue hanya memilih Orang-orang yang bisa Sefrekuensi Yang bisa memberikan Energi positif Buat gue Tapi orang-orang Yang cuma Buat gue Bikin bad mood Terus Yang bikin gue galau Itu Udah deh Aduh Jauh-jauh deh Tinggalkan aja Jadi gue lebih Mandiri Lebih independen Untuk gak takut Ninggalin Orang-orang Yang gak respect Sama gue Gitu Dan gue akuin Ini udah Udah improve Sekitar 80% lah ya Setahun belakangan ini Yeah Terus berikutnya Stop wasting time In Instagram Oh my god Ini susah banget ya Jujur aja Dan gue kayaknya Gak improve deh disini Karena memang butuh Kenapa butuh Karena Pekerjaan gue kan Memang di social media ya Gue maintain Social media Untuk cari cuan Jadi gak mungkin Gue ninggalin Social media Kayak tiktok Instagram Youtube Itu kayaknya gak mungkin deh Jadi Malah Screen time gue itu Improve Bukannya ready Tapi improve Parah ya Tapi apa yang gue lakukan Itu positif Jadi gue Scrolling Social media tuh Bukan buat Hal-hal yang gak Guna Tapi buat hal yang bisa Menghasilkan cuan Gitu ya Mungkin improve di hal itu Jadi gue scrolling Social media sekarang Lebih ke Hal-hal yang berfaedah Misalnya Nonton podcast Atau follow Akun-akun yang memang Berfaedah Jadi akun-akun Gossip akun-akun yang Toxic Cuma ngasih energi Negatif itu Gue unfollow Gue gak ikutin lagi Gue gak tonton lagi Stop hal-hal kayak gitu Pokoknya yang gak Gak ngasih licuan itu Gak bakal Bisa ngabisin waktu gue Jadi itu Itu udah improve Alhamdulillah Berikutnya Coaching YouTube video One a day Ini Balik lagi ya Tadi YouTube videonya Juga yang berfaedah Karena gue banyak suka Nonton podcast Gue banyak suka Nonton Talkshow Talkshow Yang Game knowledge Misalnya Di bidang traveling Di bidang Apa Di bidang Bisnis Entrepreneur Terus Di bidang Psychology Nah Gue tuh suka banget Sekarang di bidang Psychology Ini gue Akuin Karena banyak Ternyata buku-buku Yang gue beli itu Di bidang Psikologi Dan itu abis Gue baca Jadi Gue tuh sering banget Beli buku Kalau ke mall Atau kemana Pasti masuk ke toko buku Usahain ya Terus gue pasti Gak mungkin tuh pulang Dengan tangan hampa Pasti selalu beli Dua-tiga buku Gue beli Dan biasanya Gue buka Bab-bab awal Kalau gak asik Gue tinggalin Gitu aja Jadi buku-buknya Pada numpuk Nah ini Kalau buku psikologi Itu pasti ya Bisa seminggu Dua minggu Sudah selesai Gue baca Teman-teman Jadi gue lagi Senang banget Belajar Psikologi Berikutnya Go to gym Go to gym 4 days a week Nah ini udah improve nih Setahun udah keangani nih Alhamdulillah Herobillah Lamin Karena kebetulan Tempat gymnya Itu ada di sebelah kantor gue Gue tuh jadi Berakat dari rumah tuh Jam 8 Jam 9 Sampai Parkir di bawah Terus gue langsung aja tuh Melitir ke Tempat gym dulu Abis itu nanti sejam Gue spend time disana Olahraga ya Cari keringat Gue baru balik ke kantor Mandi di kantor Dan itu udah Alhamdulillah Gue akuin Itu udah improve ya Walaupun gak sampai 4 hari per minggu sih Kadang 2 hari per minggu 3 hari per minggu Karena pas gue coba 4 hari per minggu tuh Gue langsung tepar Teman-teman pernah Berikutnya Drink water For big Glace a day Jadi teman-teman Gue mau cerita 3 tahun yang lalu Saat pandemi ya Itu gue punya Batu ginjal Ternyata Di Apa Di Udah di USG Itu di ginjalnya tuh Ada batu-batu Yang masih kecil sih ya Gak besar Tapi waktu itu Pernah disuruh operasi Ditembak laser Tapi gak gue lakuin Gue hanya berobat Alternatif ya Alhamdulillah sih Bisa teratasi Sampai sekarang Gak kamu-kabung lagi Dan jadinya sekarang Gue mengubah Pola hidup gue Menjadi lebih sehat Memang gue akuin Waktu gue Apalagi masih kerja kantoran Jadi karyawan ya Maksudnya Walaupun sekarang juga Kerja kantoran sih Ya waktu gue masih kerja kantoran tuh Gue cuman Bisa Bukan bisa Cuman Minum Minum air putih tuh Satu gelas Satu muk Kayak gini Itu selama 8 jam Duduk di kantor ya Itu parah bang sih Dan itu bertahun-tahun Gue lakuin Akhirnya ada batu ginjal itu kan ya Makanya sekarang Gue itu ada gelas Kayak gini ya Ini bukan muk sih Ini gelas gede nih Gelas gede Ini kalau di kantor Gue bisa habis 2 gelas Ini sampai jam 5 sore Plus ditambah Satu botol Ukuran kayak gini juga Kalau gue ngegym Jadi itu gue habis Tiga botol kayak gini ya Perhari Plus di rumah tuh Biasanya satu botol juga sih Habis jadi 4 botol Itu alhamdulillah Karena gue lebih aware Sama kesehatan Selain ngegym Sekarang gue juga Ya minum air putih sih Pasti ya Gue Gue Emang gak bercinta kopi Kadang-kadang aja Kalau lagi stress Biasanya lari gitu Nyari kopi Tapi itu juga Bukan kopi yang strong Biasanya cuman ya Lata-lataan gitu aja ya Itu Udah gue lakuin Alhamdulillah Oke berikutnya No need people acceptance Or validation Nah ini tadi balik lagi ya Jadi Karena segitunya Gue dulu itu Jadi orang yang Sangat membutuhkan Validasi orang lain Atau energi orang lain Untuk menjadi Untuk Untuk Keseharian gue Itu gue mencoba Untuk Ayo dong Lu tuh gak perlu gitu Validasi dari orang lain Lu tuh gak perlu Pengakuan dari orang lain Kalau lu A, B, C, D, E Gak perlu Kalaupun lu belum A, B, C, D, E Ya aku yang cukupak Aku ini dalam diri lu Terus lu improve Gimana gue bisa Menjadi lebih baik Jadi gak perlu juga tuh Kalau ada orang yang gak suka sama lu Ya udah terima aja Ya gue udah mulai kayak gitu Jadi gue udah gak peduli Orang mau ngomong apa Orang gak nemenin gue lagi Orang gak negor gue lagi Orang gak ngajak gue ngobrol lagi Gue udah gak peduli sih Masalah itu sekarang Karena Tanpa itu semua Gue udah bisa happy Dengan diri gue sendiri Gue banyak melakukan Positif Walaupun sendirian Yang tadi gue bilang Di hidup gue Di umur gue Yang segini-segini nih ya Kita tuh udah memasuki Namanya Midlife crisis Dimana temen-temen kita tuh Udah pada ke filter Mana yang masih stay sama kita Mana yang udah gak ada Atau Mungkin yang udah Yang dulu gak ada Tiba-tiba Muncul lagi Ya paling kan sekarang Kita di usia produktif ya Jadi masa-masa punya kesibukan Kita sama-sama tau lah Gak perlu baper Gue gak perlu baper lagi Kalau temen gue itu Nolak ajakan gue Untuk ketemu Atau sekedar ngobrol Atau gak bales chat gue Atau gak angkat telpon gue Gue udah sama sekali Gak Terpengaruh Sama hal-hal yang kayak gitu Kenapa? Karena gue merasa Validasi dari orang lain Itu Tidak Tidak akan mempengaruhi Mood gue sehari-hari Gitu Dan alhamdulillah Satu tahun belakangan ini Itu improve Jauh banget Gue improve Makanya kalian bisa Ngeliatkan gue sekarang Walaupun gue Temen gue gak tau Pada kemana ya Hanya beberapa aja Masih muncul Gue tetep happy Gue masih upload Di social media That's okay My life is amazing Gitu Jadi memang Harus kayak gitu ya Bukannya kita Ria Atau kita pamet Enggak Karena memang Menurut gue Kalau lo hidup Selalu Butuh sama orang lain Tuh ya Susah sih Misalnya mau kemana Mau jalan kemana Nungguin Temen Kalau temen gak jadi Kita gak jadi Wah gue gak bisa banget tuh Kayak gitu Gue orangnya gak kayak gitu Kalau orang gak bisa Udah gue jalan sendiri Gue cari kebagian gue sendiri Sekarang gue udah kayak gitu Mudah-mudahan Kalian yang masih Depend sama orang lain Bisa improve juga ya Oke berikutnya Make my own rules And boundaries Nah jadi Boundaries Atau Batasan-batasan diri Yang kita buat Secara personal Atau pribadi Yang Yang bisa buat tuh Hanya kita sendiri Karena kita yang ngejelasin ya Kita yang ngejalanin ya Kita yang tau batasan diri kita itu Itu sampai semana Nah ini terkait dengan Hubungan gue sama Orang lain Atau sama diri gue sendiri juga Jadi gue ada batasan Terhadap diri gue sendiri Maupun terhadap orang lain Contohnya adalah Gue punya batasan ya Kalau misalnya gue konflik Atau agak dibut-but kecil Sama orang Gue punya batasan bahwa Oke gue akuin kesalahan gue Satu kali Gue minta maaf Secara tulus ke orang itu Tapi kalau orang itu Nggak maafin gue Atau Nggak punya Etikan baik Untuk dia minta maaf Balik Atau Untuk prepare Our relationship Itu gue anggap Udah nothing Jadi gue anggap Dia itu nggak ada Dia udah nggak exist Dia doesn't exist In my life anymore Gitu ya Bisa dia ngomong kayak gitu Aduh jahat banget Tapi memang kayak gitu Apa Itu batasan diri gue ya Mungkin batasan Kalian Atau orang lain Itu beda lagi Ada yang misalnya Punya kapasitas Oke gue Tiga kali lah Minta maaf ke orang Baru Kalau misalnya Dia nggak maafin gue Nggak oke Gue let go Gitu Jadi beda-beda nih Nggak harus sama Batasan-batasan kita Sama juga Misalnya Misalnya nih Batasan diri ya Gue olahraga Gue hanya bisa Kapasitas gue Seminggu itu Misalnya Maksimum Maksimum Empat Empat kali Atau empat jam Dalam seminggu Di gym Berarti empat kali sehari Sejam Sejam Empat jam Dalam seminggu Lebih dari itu Gue nggak bisa Terserah Mau pekoe Gue nggak bisa Nah itu batasan Batasan dalam hal Dengan diri sendiri Terus Misalnya Ada batasan Batasan lain sih ya Apalagi ya Oke Misalnya hubungan Sama anak gue Gue juga punya batasan nih Sebagai orang tua Kita juga perlu batasan Dan kita juga harus Ajarin ke anak kita Bahwa mereka juga perlu Batasan itu Walaupun sekalipun Kita hubungan sebagai Orang tua dan anak Misalnya Gue punya batasan Bahwa Valinsa nih Anak gue yang sekarang Kelas 4 SD Itu Kalau misalnya Ada apa-apa Di sekolah Kebutuhan sekolah Dia harus Yang mandiri dulu Ini independen dulu Ngomong ke gurunya Sekali Ngomong ke gurunya Dua kali Ngomong ke gurunya Gue punya batasan Dua kali Jadi dia harus Mandiri Harus solve Her problems Itu dua kali Tapi kalau misalnya Dia udah gak bisa Udah lertai Dua kali Itu gue anggap Dia udah kualahan Dan gue Baru bisa turun tangan Jadi gak yang Dia punya masalah Gue langsung handle Itu sekarang Udah gak kayak gitu Gitu Ya itu batasan Antara Gue dan anak gue Dan batasan-batasan lain Banyak Cuman gak bisa gue Bacainnya disini Karena banyak juga Yang gak tertulis Gitu Nah penting gak sih Sebenernya batasan Sama orang lain Penting gak sih Dan batasan ke diri sendiri Itu penting gak sih Penting ya Kalau misalnya gak penting Gue bakbelur deh Bener gue juga dulu tuh Gak punya batasan Gue juga gak punya batasan Hubungan sama orang lain Gak paham Gue tuh harus ngapain Kalau orang kayak gini Gue tuh harus Terima aja gitu Orang lain Memperlakukan gue Kurang baik Kurang enak Atau mengkritik gue Seenak judatnya aja Atau apalah Segala macem Itu gue terima aja Karena Ya Karena kan gue orang baik ya Tapi yang gak kayak gitu juga Orang baik tuh Bukan berarti Lo bisa Ngerima apa aja Yang orang ngelakuin Yang orang kasih ke lo Lo ambil aja Semua gak bisa juga Ada lo ancur Dan Yang pertama adalah Lo harus baik ke diri lo sendiri dulu Baru bisa lo baik ke orang lain Itu udah pasti Jadi kalau misalnya Lo mau jadi orang baik Lo harus baik dulu ke diri lo sendiri Lo mau jadi orang yang bahagia Lo harus bahagia dulu Baru lo bisa menghajirkan orang lain Cece Ya begitu ya Itu filosofi yang kayak gitu Itu benar banget Dan gue udah Udah ngelakuin itu Karena dulu gue orang yang Sangat baik Baik sama bodoh Itu beda tipis ya kayaknya Oke bilang lah Gue adalah orang yang Baik tapi bodoh Semua gue terima Akhirnya gue kena mental Gue agak-agak depresi Ya udah Akhirnya sekarang Gue mulai Belajar lah Untuk Saya ini diri sendiri Sebelumnya Iya orang lain Berikutnya Berikutnya Oke Berikutnya Gue buat jurnal itu masih 60% konsistensinya Makanya itu tuh Tidak dikerjain tuh Harusnya ini setiap hari Gue merefleksikan diri Apa sih yang kira-kira Hal atau personality Gue yang perlu gue ubah Yang kemarin gue lakuin Terus harus gue improve hari ini Kedepannya tuh apa Itu penting banget sih sebenarnya Ini buat self development nih Kayaknya Tapi belum sih Belum sampai ke sana Ini detail setiap hari Gue sampai bingung kali ya Mungkin hanya di depan buku jurnal Ini megang pulpen Sama buku Mungkin akan termenungnya Jadi panjang Kalau misalnya harus Nulis setiap hari Apa yang perlu di improve Itu belum Please Mudah-mudahan lah Tahun ini bisa dikerjain Learn to say no Nah ini dia Belajar untuk Berkata tidak Atau Untuk Nggak selalu nge-iain Apa yang Orang minta ke gue Lagi-lagi cerita lagi Karena gue dulu Baik dan bodoh Semua yang orang minta ke gue Itu hampir 80% Karena gue juga nggak enakan Orangnya gue kabulin Tapi jadinya ya Boncol sendiri Pusing sendiri Ya kan Kena mental sendiri Akhirnya sekarang Belajar untuk Oh ternyata nggak apa-apa loh Ngomong dong ke orang lain Nggak apa-apa Kita ngomong baik-baik ke mereka Eh sorry gue nggak bisa bantu Eh sorry gue nggak bisa melakukan Apa yang lo mau Eh sorry gue Nggak bisa kayak gini Karena bla 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 Oke gue bisa bantu Atau gue bisa melakukan Yang lo mau Mungkin di bagian A Tapi gue nggak bisa nih Di bagian B Sorry banget Sorry banget Gitu ya Balik lagi Bahwa kita harus tahu kapasitas diri Kalau mau nolongin orang Ya harus tahu diri Gitu Jangan karena nggak enakan Ya lo iayain aja Udah lah Balik lagi Bahwa kebahagiaan diri sendiri itu Lebih penting Harus didahulukan daripada Kepentingan orang lain Gitu ya Berikutnya Reward myself a week Reward Jujur aja nih Dulu-dulu gue tuh Memang gue tuh Gue akuin gue orang yang cukup Pekerja perhasil Jadi gue tuh Sangat persisten Dan ambisius Untuk Bisa mencapai sesuatu Dalam hal material ya Jadi bisa dibilang Gue tuh Sangat bersemangat untuk mencari Cuan Pitih Sampai gue di titik yang Gue tuh bingung nih Uang mau diapain Aduh jadi ria nih Enggak Enggak Itu jarang ya Itu sampe Kayak gitu Akhirnya gue sekarang Nge-list Kira-kira minggu ini Gue mau kemana Gue mau ngapain Dengan diri gue sendiri Abis itu hari Jumat tadi tuh Waktu gue Jumat tuh Gue semang-semang Tentang ke Ke fish shop Atau lain-lain Itu gue pake juga Pernah gue shopping Eh gue ingin shopping deh Ini harusnya Gue mau jalan Ke pimpah Gue mau ini Gue mau ke salon Gue mau main impedia Dan lain sebagainya Itu kan Self reward ya Salah satu self reward Itu udah gue lakuin Udah improve lah Sekitar 70% Yang bisa dibilang Kurang yang bisa dibilang 30% Gitu Karena gue banyak juga sih Gue orang yang sangat Bukan perhitungan ya Tapi gue orang yang Karena ya sebagai Entrepreneur tuh Walaupun kita punya uang Tapi mikirnya tuh udah panjang gitu Nge-temen Jadi gak kayak karyawan ya Kalau karyawan dulu Oke gue abisin deh uang Udah tanggal segini aja Udah tinggal buat Ongko sama makan doang ya Udah tanggal Mereka nih Udah pertengahan bulan Nanti juga gajian kok Nah sekarang gak bisa kayak gitu Karena semuanya itu kan Dinamis ya Gue harus memikirkan Karena gue merasa Sebagai Punya usaha kayak gini Tanggung jawab gue tuh Justru lebih besar Gak cuma buat diri gue sendiri Dan keluarga Tapi juga ada karyawan-karyawan gue Yang harus gue gajikan Setiap bulan Dan gue memikirin mereka Untuk 6 bulan 1 tahun ke depan Mereka harus gajian gitu Jadi uang itu lebih banyak Buat mikirin orang lagi sih Lagi-lagi mikirin orang Nah emang ini kebiasaan Gue lebih mikirin orang sih Daripada mikirin diri gue sendiri Itu gue akuin sih Gue akuin Jadi lebih panjang sih ya Pikiran gue Makanya Gue merasa Kalau gue punya uang 5 Katakanlah gue punya uang 5 Gue tuh hanya Berani spend Buat diri gue pribadi Dan keluarga itu Satu Satu banding 5 Bayangin Berarti kalau gue mau spend 5 Gue harus punya uangnya 25 55 kali lipatnya Itu sampai kayak gitu Kalau misalnya gue sekarang Udah hambur-hambur uangnya Foya-foya ya Sesekali gue via Foya jalan ke mal Gue beli apa aja Yang gue mau Tiba-tiba Tiba-tiba gak sadar Udah tipis lah nih Rekening gue Itu gue akan Yang namanya Puasa jajan Itu bisa Berminggu-minggu berikutnya Kumpulin uang lagi nih Buat bisa Gue belanja lagi Kayak kemarin Jadi kayak gitu temen-temen nih Mensep gue masih kayak gitu Gue gak tau sih Temen-temen punya usaha Mungkin apakah sama juga Pikirannya kayak gue Lebih memikirkan Orang-orang dulu Di sekitar kita Baru diri kita Itu Ya mudah-mudahan Ya kayak gak tau sih Itu Habit yang positif Atau negatif nih Berikutnya Apalagi nih Yang perlu kita Bahas Acknowledge my flaws Jadi gue harus Disini tuh Ngaku ya Kira-kira gue masih punya Kekurangan apa sih Apa sih Witness gue tuh Apa Sempet sih mikirin Tapi gak terlalu dalam sih Disitu Gak sampe Kayak nulis ke jurnal Tuh gak ada sih gitu Tapi memang itu perlu sih Temen-temen ya Kayak ngakuin Lu tuh salah Gue tuh salah Gue tuh salah disini Gue tuh kurang disini Kayaknya gue harus Impuls deh Di bagian ini Gue harus impuls ini Karena banyak juga sih Orang yang gak bisa Bisa melihat Kesalahan orang lain Tapi kesalahan diri sendiri Itu gak bisa Itu banyak banget ya Gue salah satunya Di jaman dahulu Dan sekarang Belajar untuk Gak apa-apa loh Ternyata Ngakuin kesalahan diri kita sendiri Gak dosa Kok gak sampe Di kesalahannya apa dulu nih ya Kalau sampe berdua di orang lain Bisa sampe Kalau kriminal gitu Bisa sampe di penjara Tapi kalau kesalahan yang Hubungan kita dengan orang lain Simpel-simpel Tuh gak sampe Ini kok Apa namanya Dosa besar gitu ya Untuk mengakuin kesalahan kita Justru malah kita Kalau misalnya ngakuin kesalahan Terus minta maaf sama orang lain Itu kita bisa menghapus dosa kita Ya gak sih Ngakuin kesalahan Kenapa Kalau gak ngelakuin kesalahan Artinya jadi orang yang narsistik Yang selalu Merasa Bener Yang selalu Udah tahu salah Tapi tetap nyalahin orang lain Cari-cari kesalahan orang lain Buat menutupin kesalahannya sendiri Wah itu udah narsistik Orang kayak gitu ya Apalagi manipulasi Terus gas slating Wah udah parah Aduh Ntar gue cerita deh ya Kayaknya di video lain nih Tentang Gue pernah Ketemu sama orang yang narsistik Kayak gimana Ntar gue cerita Tapi jangan disenggap Ntar jadi panjang ceritanya Kayaknya itu aja sih ya Bahas-membahas Bukan resolusi Tapi habit Setahun belakangan Yang udah berhasil gue improve Dan mana yang belum gue improve Mudah-mudahan bermanfaat Buat teman-teman Tapi kalau menurut Enggak berfaedah Yaudah gak usah ditonton lah ya Tapi kayaknya Karena gue harus konsisten nih Bikin video Tahun ini Insya Allah Memulai personal branding Supaya bisa Lagi-lagi Cuan ya Cuan untuk menunjang Bisnis gue Lagi-lagi ya Kalau misalnya gak Ujung-ujungnya Bukan UUD Ya gue juga Males juga Wasting time Bikin video kayak gini Gitu loh teman-teman Mudah-mudahan Bermanfaat Ya bisa diambil positifnya Untuk negatifnya Gak usah diambil Lagi buang aja Untuk teman-teman Yang mau kolaborasi Share Untuk yang mau collab Kita videoan bareng Yuk kita bahas apa Kayak kita ngegosip apa Gitu Siapa tau bisa Upgrade scale Upgrade diri Upgrade knowledge Upgrade apapun lah ya Karena kita hidup tuh harus Upgrade Upgrade dan upgrade Teman-teman Makasih udah Menyepatin waktunya Sampai jumpa lagi Dadah endvisa Oke selamat menikmati